Perjalanan Rosmini untuk kembali mengemis dengan cara memaksa sambil marah-marah tampaknya tak akan terjadi lagi. Pasalnya, Rosmini terindikasi sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dan harus dirawat. Saat ini, Rosmini masih menjalani perawatan dan observasi kesehatan mentalnya di rumah sakit jiwa Marzuki Mahdi, Kota Bogor. Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, Dandi Rahadian, Kamis menyampaikan perawatan biasanya akan berlangsung selama 18 hari atau sampai klien pulih kesehatan jiwanya. Guna mengakhiri perjalanan, Rosmini untuk mengemis Dinas Sosial Kota Bogor menelusuri keberadaan keluarganya. Terkait identitas yang ditemukan Dinsos Kota Bogor, Rosmini tercatat sebagai warga marga asi Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dinsos Kota Bogor pun langsung berkoordinasi dengan Dinsos Kabupaten Bandung untuk melakukan penelusuran terkait keluarga Rosmini. Dan berujar, selama ini setiap kota yang disinggahi oleh Rosmini tidak berupaya mengantarkannya kepada pihak keluarga. Dandi menganggap, kota-kota yang disinggahi Rosmini untuk mengemis hanya mengantarkan yang bersangkutan ke terminal, bukan diantar atau dikembalikan ke pihak keluarga. Hal itulah yang membuat Rosmini selalu berpindah-pindah tempat untuk melakukan aksi minta-minta dengan cara memaksa dan marah-marah. Dandi mengatakan pihak keluarga akan menemui Rosmini dalam waktu dekat. Dari hasil penelusuran Dinas Sosial Kota Bogor, Rosmini memiliki keluarga yang tinggal di Bandung, Solo, dan Palembang. Salah satu anggota keluarganya di Palembang berniat datang ke Kota Bogor untuk menemui Rosmini. Namun Dandi tidak mengetahui pasti apakah kerabat yang akan datang itu berniat untuk merawat Rosmini atau tidak. Jika keluarga tidak sanggup merawat Rosmini, Dinsos akan membawa perempuan berusia 56 tahun itu ke panti rehabilitasi ODGJ di wilayah Bandung. Adapun status Rosmini sudah menikah tetapi telah bercerai. Diketahui bahwa mantan suaminya berasal dari Palembang namun telah meninggal dunia. Dari pernikahannya, Rosmini memiliki lima orang anak yang tidak diketahui keberadaannya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!